Ya, kini kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Indri Astuti di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Indri, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah Dewi Persik akan segera keluar dari gedung? Iya, benar sekali Dewi Anggiah. Seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya, di mana pihak dari Kejaksaan, yaitu tepatnya Kasipidum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Zul Fahmi telah bersiap begitu di depan pintu masuk dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini. Sepertinya sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung bagaimana statement ataupun pernyataan dari Dewi Persik yang tadi memang sebelum memasuki untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di kantor Kejari Jakarta Timur ini, Dewi Persik tidak sempat memberikan banyak keterangan kepada kami rekan-rekan media dan pihak dari Kejari Jakarta Timur memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Dewi Persik untuk melaksanakan sholat maghrib begitu sebelum dibawa langsung menuju ke rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya, sesaat lagi Dewi Anggiah kami menanti keluarnya Dewi Persik dan akan memberikan langsung. Di sini kami rekan-rekan media memang diminta untuk berbaris rapi begitu tidak seperti tadi saat kedatangan Dewi Persik agar mudah untuk memberikan statement dan juga tidak berebut. Dan di sini kami telah bersiap. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit kepada permisi. Pak Zulfahmi, boleh bergabung sebentar dengan kami di sini. Ya, Bapak. Tadi boleh diceritakan penandatanganan BAP sendiri seperti apa nih, Pak? Penandatanganan berita acara berlangsung dengan lancar. Mbak Dewi Persik mengerti sebagai warga negara yang baik, wajib menaati hukum dan menandangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, BA8. Mungkin ada pesan ataupun pernyataan begitu yang disampaikan oleh Dewi Persik kepada pihak kejaksaan ya, Pak? Dia menghormati hukum dan akan menjalankan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, yaitu menjalani pidana penjara selama 3 bulan. Dan dia katanya akan mengujukan upaya hukum yang lainnya. Tadi kami sempat juga ketika kita bincang ya, Pak, ya, bahwa ada negosiasi begitu Dewi Persik untuk menuju rutan, meminta untuk menggunakan mobil pribadinya. Ini akan disetujui atau tidak? Setelah kami tadi ini rapat dengan Pak Kajari untuk menyamakan dengan terpidana yang lain, maka kami putuskan untuk menggunakan mobil tahanan dengan terpidana. Terima kasih banyak Pak Zulfahmi. Sepertinya saat ini, ya, Dewi Persik sudah akan keluar, dan kami disini bersiap untuk mendengarkan pernyataan ataupun statement langsung dari Dewi Persik. Iya, sesaat lagi disini tim tadi yang melakukan penjemputan kekediaman Dewi Persik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan juga telah hadir disini. Yang dipimpin langsung oleh Bapak Asep. Iya, pemirsa. Sesaat lagi. Sepertinya memang dari pihak Dewi Persik sendiri membutuhkan waktu begitu, untuk apa-apa saja nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan media, dan juga mungkin persiapannya sebelum nantinya menjalani penahanan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 3 bulan, sebagaimana diputuskan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Di sini satu unit mobil tahanan juga telah disiapkan, seperti tadi yang disampaikan oleh Kasih Tidum, Kejari Jakarta Timur, untuk menyamakan prinsip kesamaan di depan hukum. Dewi Persik diminta untuk juga menggunakan mobil tahanan sebagaimana tahanan lainnya. Dengan memberikan kelakuan yang sama tentunya. Jangan nyodok dong. Jangan nyodok juga. Iya, pemirsa. Ini dapat Anda saktikan di layak kaca. Saya kan di penjara tanda kutip dipaksa. Saya nggak tahu ya, saya percaya media atau nggak soalnya berita-berita di detik diri kayaknya mereka nggak tahu deh. Di bolak-balik. Tapi saat ini persiapan saya pasti mengupayakan hukum tetap. Jurisprudensi tetap, Komnas tetap. Nggak usah memikir itu, dia sudah selalu... Apa yang dilakukan Mbak Depen nantinya? Bukan dilakukan saya, keluarga besar. Keluarga besar nanti yang akan menjalankan ini semua. Maju bantang mobil. Kami dipaksa ya, Mbak Depen. Saya sudah bicara loh di sini loh, Mbak. Mungkin semua orang-orang yang tidak dikatakan, Mbak Depen nanti sebelum kejaksaan ini. Makasih, Midung. Nggak apa-apa, Nak. Berangkat aja. Kami semua di sini ada untuk kamu dan kami akan berjuang. Tapi Mami akan datang berarti ke Jakarta nih, menama Mie. Udah ada kok. Mereka sekarang lagi pada rembukan. Mereka sekarang lagi cari... Mengupayakan sesuatu. Ya, kaki apa, Mbak Depen. Mental saya, nggak apa-apa, Mbak Depen. Jangan serai, Mbak. Ini kan karena cinta. Ini kan karena cinta yang... Mbak Depen, Mbak Depen, Mbak Depen, Mbak Depen. Ini kan bakal dibawa pakai mobil tahanan seperti apa? Oh, nggak bisa. Saya akan bawa mobil sendiri. Kecuali saya keburon atau kecuali saya tidak datang sendiri. Dengan saya datang sendiri ini kan sudah di tiket baik saya. Kalau misalkan tiba-tiba saya langsung diseret masuk ke tahanan kan berarti udah nggak benar. Mbak Depen, karena mau disiapkan mobil tahanan. Hah? Akan naik mobil tahanan bukan mobil. Enggak, saya mobil. Enggak. Kita datang dengan ikat baik. Saya naik mobil. Ini langkah ke depan. Saya naik mobil sini. Ada langkah ke depan. Oke. Iya. Copet, 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 copet. Copet, copet. Iya, Dikik dan Anggia. Saya akan mau naik mobil. Sepertinya memang Dewi Persik tetap memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang tadi dibawanya ke sini. Yaitu Jaguar berwarna hitam karena pihak dari Persik merasa sudah beritikap baik dengan bersedia untuk mendatangi kantor kejaksaan negeri Jakarta Timur. Ini kan sekarang dari kejaksaan kita nyampaikan ke sana. Tolong Bapak pahami. Ini protak. Bukan, bukan protak. Bukan protak. Gini, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Masuk dulu, masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Pak, izin. Masuk ke dalam lagi aja. Kita sudah. Bro, gak bisa. Lepas-bahan nih. Mbak Dewi, masuk ke dalam aja. Baik, kita. Iya, kita kan sudah bicara, Pak. Mbak Dewi. Kita sudah bicara. Kita sudah bicara. Maru-maru. Iya, iya. Yang dia dan BV, sepertinya karena memang tidak terjadi kesepakatan begitu antara pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Dengan keluarga dari Dewi Persik, akhirnya mereka memilih untuk berdialog atau berdiskusi kembali Terkait dengan kendaraan apa yang akan dipergunakan oleh Dewi Persik untuk menuju ke rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Dan setidaknya Dewi Persik yang tadi sudah akan menuju rutan, kembali masuk ke dalam